intinya kalau teman-teman keluar iklan itu enggak usah buru-buru langsung di-close iklannya ya halo guys halo semuanya kita ketemu lagi guys jadi kali ini kita cuma mau sharing kasus ringan ya yaitu HP Infini guys ini kasusnya iklannya keluar mulu katanya guys ya tuh baru buka kunci aja udah ada iklan Lazada jadi untuk iklan-iklan seperti ini memang lumayan membagongkan dan meresahkan juga ya jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah iklan seperti ini jadi jangan langsung di-close guys iklannya jangan langsung di-close dulu kita geser ke atas kayak kayak gini Aduh malah kepencet guys kalau udah kepencet kayak gini kita tunggu sampai keluar iklan dulu guys ya kita tunggu sampai iklan keluar iklan dulu intinya geser ke atas nanti kita tekan ininya guys ini apa Oh ini udah keluar lagi ya kita tekan recent up nya ini nah ini kita tekan kayak gini ini otomatis kelihatan mana aplikasi yang keluar iklan nah ini ada tulisan Brian mas ya Hai Brian mas langsung kita pilih info aplikasi jadi di HP ini kebetulan bisa langsung klik info aplikasi nah Brian master ini guys ya ini adalah biangkerok dari iklan yang pertama nah ini kita bisa langsung copot pemasangan aja Hai nah setelah itu eh Hai teman-teman bisa lihat biasanya iklan-iklan itu yang sering muncul ya yang sering muncul aplikasi-aplikasi yang sering muncul iklan itu yang ini guys ini tadi kalau buka kunci langsung keluar iklannya eh yang yang sering keluar muncul iklan itu biasanya yang mempercepat HP membersihkan sampah dan sebagainya aplikasi-aplikasi yang berkedok seperti itu itu biasanya yang sering muncul iklannya guys nah ini buka kunci udah hilang jadi setiap buka kunci tadi yang Brian mas tadi udah hilang ya kemudian yang berikutnya ada mempercepat kayak gitu pokoknya ini mempercepat membersihkan sampah atau mempercepat HP booster-booster kayak gitu guys guys intinya kita coba cari disini kalau di tas ini nah ini untuk membersihkan sampah ada seri disini ya seri ini sekarang memang udah banyak-banyak iklannya kalau saya sendiri udah enggak suka pakai seri guys karena ya iklan yang begitu banyak itu sangat mengganggu menurut saya guys kalau teman-teman masih pakai seri ya silahkan dipakai tapi kalau udah jarang dipakai atau ya pokoknya sesekali dipakai atau jarang bahkan gak pernah dipakai itu lebih baik di-install aja untuk serinya ya ini tadi iklan yang di layar kunci udah hilang guys ya jadi kita buka iklan layar kunci itu tadi ada iklan sekarang udah hilang yaitu brand master tadi ya kemudian disini ada lagi ada enggak kira-kira guys kita coba ke manajer aplikasi kira-kira masih ada iklan enggak apa cuma satu itu aja guys mudah-mudahan masih ada ya mudah-mudahan masih ada kita coba cari guys pengaturan kemudian kita ke ini di di padang nih bisa enggak ke manajemen aplikasi setiap HP itu yang ada iklannya beda-beda guys ya untuk aplikasinya yang beriklan itu yang apa aja itu beda-beda dan kebetulan disini tadi langsung kita keluar muncul resepnya tadi yang lain mas tadi ya Nah kita bisa cari disini pokoknya ada kata booster mempercepat membersihkan sampah itu biasanya yang sering keluar iklan kayak game master kayak gitu itu ush nggak usah dipakai itu malah memperlambat HP bukan mempercepat HP biasanya ikon aplikasinya itu gambar sampah dan sapu tempat sampah dan sapu kemudian ada gambar roket kayak gitu guys ini kelihatannya kayak udah aman sih ya intinya intinya kalau keluar iklan ya silahkan di pencet resepnya seperti tadi guys ya jangan buru-buru di close iklannya atau dikeluarkan iklannya jangan buru-buru dikeluarkan geser ke atas pilih resepnya yang ini tadi resepnya nanti kelihatan aplikasi apa yang yang sedang terbuka atau yang sedang menjalankan iklan tersebut guys asli nggak ada ya tinggal share ini ada serit ada seri jadi saran saya sekarang lebih mending pakai seri ini guys nggak begitu banyak iklan jadi kalau seri itu tuh banyak banget iklannya nanti biar si user sendiri yang menghapus serinya guys nanti kita kasih tahu usernya ya di sini untuk yang aplikasi aneh-aneh nggak ada kayak saya udah nggak ada sih ini cuma satu aplikasi aja yang keluar iklan guys ya kelihatannya kita tunggu coba beberapa saat nah ini udah nggak keluar iklan lagi udah nggak kayak tadi ya kita tunggu dulu kita tunggu beberapa saat guys nanti kita lanjutin ini sekarang jam 11.32 ya kita tunggu 5 menit yang tadi pulangnya seperti ini guys 11.32 kita tunggu sekitar 5 menit kita buka lagi kalau masih ada iklan kita kita cari kita cari mana yang ada iklannya kemudian kalau udah nggak berarti memang udah done guys intinya kalau keluar iklan jangan berburu di close iklannya di recent up dulu baru nanti kita bisa buang aplikasi yang aplikasi yang beriklan tadi guys ya kita tunggu 5 menit lagi guys oke guys kita lanjutin lagi dan wah 40 jadi 8 menit guys ya ini harusnya kalau memang ada iklan dia keluar iklan guys oke dia nggak keluar iklan lagi jadi itu guys ya untuk yang teman-teman keluar iklan sebenarnya kita tadi berharapnya ini keluar iklannya banyak banget gitu tapi ternyata cuma satu aplikasi aja yang keluar iklan jadi ya intinya kalau teman-teman keluar iklan itu nggak usah buru-buru langsung di close iklannya geser ke atas dulu kemudian recent up tadi guys ya kemudian nanti akan kelihatan aplikasi apa aja yang yang terbuka itu guys jadi aplikasinya misalnya kayak gini langsung terbuka gitu enak guys ya seperti yang kita eksekusi tadilah kalau misalnya teman-teman mengalami masalah silahkan bertanya di kolom komentar nanti sebisa mungkin akan bantu kita jauh guys ya oke jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye thank you semuanya thank you thank you thank you